ABG, anak baru gede yang baru meletek Gitulah pokoknya ya Selamat datang di JMSCOPE Di episode kali ini gue akan membahas biografi tentang Frank Zappa Zappakah dia? Alias siapakah dia? Frank Zappa adalah seorang musisi yang menurut gue dia itu unik dan juga legend Dia juga sempat menjadi ikon di industri hiburan pada masanya Dia telah berkarir di dunia musik itu selama kurang lebih 30 tahun Dan juga pernah memainkan musik dengan genre macam-macam Dari mulai rock, kemudian jazz, sampai musik klasik Selama masa karirnya sebagai seorang musisi, dia telah melahirkan lebih dari 60 album Dan Frank Zappa ini terkenal bodoh amat di dalam bermusik Jadi dia itu memakai prinsip WTF Alias what the fuck What the fuck Vespa lewat barusan masuk gak sih? Bodoh amat lah ya Ya lanjut Dia memakai prinsip WTF di dalam berkaya Ya berkaya Berkarya maksudnya Jadi menurut dia kalau berkarya atau bermusik itu gak perlu nurutin kemauan orang label Dan menurutnya karena sejelek apapun karya lu, pasti karya tersebut akan menemukan jodohnya Nah jadi karena kebodoh amatannya ini di dalam berkarya alias bermusik, banyak seniman yang terinfluence atas dirinya Salah satu contohnya adalah Matt Groening, pencipta serial kartun The Simpsons Tau dong The Simpsons Jadi dia pernah bilang Frank Zappa adalah Elvisnya gue cuy Prinsip Zappa dalam berkarya telah mendorong gue untuk memikirkan ulang Kayaknya gue akan baik-baik aja deh kalau gue mengambil jalan hidup gue sendiri Oke itu tadi barusan sekilas tentang alasan kenapa gue memilih Frank Zappa di konten ini Sekarang kita masuk ke biografinya Frank Vincent Zappa lahir di Baltimore, Maryland pada tanggal 21 Desember tahun 1940 Dia adalah anak pertama dari empat bersaudara Nama emaknya adalah Rosemary Sedangkan nama bapaknya adalah Francis Vincent Zappa Nah bapaknya ini keturunan Italia cuy Italiano, numero uno Keluarga Zappa ini sering berpindah-pindah ke tempat tinggal Alias Nomaden Karena Francis ini dulu kerjaannya itu Dia adalah seorang ahli kimia dan matematika Yang bekerja di industri pertahanan Mungkin kayak kerja di kementerian pertahanan kali ya Nah kerjaan bapaknya ini adalah memproduksi gas beracun Yang nantinya akan dijadikan senjata di perang dunia kedua Gue kutip dari buku Real Frank Zappa Francis ini dulu sering banget ngasih peralatan laboratorium ke Frank Zappa Contoh peralatan laboratoriumnya adalah Glas kimia, termos, dan cawan petri berisikan cairan merkuri Nah bokapnya ngasih benda-benda tersebut sebagai mainan untuk Zappa Karena pada waktu itu keluarganya tidak mampu untuk membelikan mainan untuk anak-anaknya Dan faktanya di dalam sebuah wawancara dengan Washington Post Terus Zappa mengatakan satu-satunya mainan bagi dia waktu kecil adalah gas masker Bahaya banget ya bocah yang mainan gitu kan Kemudian di masa pertumbuhannya Zappa itu mengidap berbagai penyakit Seperti asma, sinus, dan juga sakit telinga Kayaknya sih masuk akal ya Doi kan suka main sama perkimiaan duniawi Nih lu bayangin aja ya Gue kutip dari Grunge Waktu kecil Zappa sering banget numpahin cairan merkuri di lantai kamar dia Terus kayak ngaduk-ngaduk pake palu cuy Menurut dia itu menyenangkan Alik gak tuh anak kecil mainin cairan merkuri Nah mungkin zat-zat kimia berbahaya itulah yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi kesehatan dia Gimana menurut lo? Setuju gak sama pendapat gue? Apakah cairan-cairan kimia tersebut yang mempengaruhi kesehatan dia? Atau emang itu takdirnya dia aja untuk jadi orang berpenyakitan? Enggalah ya Lanjut Seperti yang gue bilang di awal Keluarganya Frank Zappa ini sering berpindah-pindah tempat tinggal Dari Maryland ke Florida Dari Florida ke California Dan seterusnya Gue kutip dari New York Times Ketika Zappa berusia 15 tahun Dia pernah berpindah SMA sebanyak 16 kali Dari kali Cisadane ke kali Ciliwung Dari kali Ciliwung ke kali jodoh Nyankrik Karena sering berpindah-pindah tempat tinggal dan sekolah tersebut lah Akhirnya Zappa gak benar-benar punya temen yang benar-benar Tinggal lo Gue kutip dari Washington Post Jadi dia pernah bilang Kemudian di masa senior high school Itulah dia akhirnya tertarik kepada musik dan kimia Sebagai seorang remaja Zappa jatuh cinta terhadap karya-karya musiknya Edward Fares Edward Fares ini adalah seorang komposer musik klasik Yang dia tuh intense banget nulis atau membuat musik-musik yang kedengerannya gak harmonis cuy Bahkan banyak orang bilang musik-musiknya si Edward Fares ini adalah musik terjelek sedunia Coba kita dengerin Kalau ada sumbernya yan di youtube tampilin aja ya Musik-musiknya gak enak Nah itu kan dia kalau di musik suka si Edward Fares ya Kemudian kalau di bidang kimia dia demen banget untuk membuat sesuatu yang bisa meledak Jadi mungkin pada masa ABG itu dia galau ya Galau kayak Gue mau jadi musisi atau profesor bom ya Gue kutip dari buku The Real Frank Zappa Zappa bilang dulu tuh dia pernah nyoba bikin kembang api Yang bahannya itu berasal dari bubuk bola pingpong Yang dihancurin tuh ya Bola pingpong dihancurin terus jadi bubuk Kemudian bubuk itu dicampur pake bahan kimia lain Trash gak tuh nih orang Selain itu dia pernah juga melakukan eksperimen Pake bahan bakar roket lo bayangin Dan akhirnya eksperimen tersebut malah menjadikan hampir seluruh sekolah dia di San Diego itu kebakaran Goblok goblok Nah setelah kejadian kebakaran itu Akhirnya Frank Zappa memutuskan Uh kayaknya gue di eksperimennya di musik aja ya Gak usah di kimia-kimia lagi Gue udah gak berbakat nih gitu Gue kutip dari Grunge Frank Zappa ini adalah musisi yang belajar musiknya tuh otodidak Belajar sendiri Dan lo tau gak sejak masa SMA ketika dia berusia 16 tahun ya Dia tuh udah mulai mengkompose atau menulis musik klasik man Bahkan dia sempet menjadi konduktor orkestra di SMA-nya pada waktu itu Lalu selama satu semester di CVE Junior College di Alto Loma Dia sempet mengambil kursus musik tentang harmoni ya Jadi khusus mempelajari harmoni-harmoni di dalam musik Dan bakat si Zappa ini benar-benar membuat kagum orang sutradara yang bernama CVE di Departemen Musik Gue kutip dari buku Electric Don't Quick Sound Zappa ini secara mandiri telah mempelajari buku-buku tentang musik Dan juga mempelajari semua hal tentang musical scoring Jadi waktu itu pendidikan akademis kayaknya gak ada gunanya gitu ya Karena dia udah terlanjur nyemplung, terlanjur suka sama yang namanya musik Terus kemudian eksperimen cuy Pendidikan akademis gak ada gunanya Buat Frank Zappa, apalagi pas dia ketemu cewek yang namanya Kay Sherman Mereka berdua tuh memutuskan untuk berhenti sekolah Terus cabut gitu ya Kemudian tinggal bersama Kumpul kebo, tampilin kebo-nyayan kalau bisa Lalu menikah Di dalam lika-likunya berumah tangga bersama Kay Sherman Zappa ini memiliki pekerjaan serabutan Yang sebetulnya itu melemahkan kebahagiaannya Jadi dia pernah bekerja di perusahaan yang bikin kartu ucapan Terus dia juga pernah ngejual buku-buku encyklopedia dari pintu ke pintu Lalu di weekend dia juga pernah kerja dengan satu buah band yang suka manggung di cafe Tapi ternyata band-band itu keseringan nyanyiin lagu ulang tahun cuy untuk para pengunjung Dia gak suka banget Terus dia kayak ah udahlah gue cabut lah dari band ini Setelah kerja serabutan gitu Akhirnya Frank Zappa mendapat satu kesempatan Dia mendapatkan satu tawaran untuk menjadi musik director Untuk mengisi scoring di dalam film Yang waktu itu katanya berdasarkan sumber ini low budget Nah gue gak tau nih siapa yang nawarin di project ini Kalau lu ada yang tau komen di bawah Sayang sekali untuk istrinya Kerjaan itu malah membuat Zappa terlalu bersahabat Dengan perempuan yang julukannya adalah A buxom redhead Yang bernama Lorraine Belcher Lu tau gak a buxom redhead itu adalah sebuah istilah yang artinya Cewek blonde yang montok Akhirnya persahabatan Frank Zappa dan perempuan tersebut mendorong istrinya Si Kay Sherman ini untuk menceraikan Frank Zappa Kemudian di tahun 1965 setelah Frank Zappa ini bercerai dengan istrinya Zappa pindah ke studio rekaman di Kyukyamongga, California Jadi keadaan dia waktu itu sangat memprihatinkan cuy Dia bangkrut, gak punya uang sama sekali Pokoknya makan aja nih ya tiap hari katanya ya Waktu itu Zappa pernah Whatsapp gua Diminang anjrit gua Waktu itu gua makan cuman pake Peanut butter sandwich cuy tiap hari Tidak pokoknya boleh diceritain Terus gua bilang peanut butter sandwich Bukannya enak ya bos Zappa bilang enak sih Tapi kan kalo tiap hari enak juga bos Suka akal sih ya Oke lanjut Pokoknya pada intinya keadaan dia saat itu lagi gak beruntung lah Makanya ketika ada stranger alias orang asing Nawarin dia uang 100 dolar Untuk bikin rekaman audio nakal Dia langsung gak pikir panjang cuy Aduh 100 dolar Lumayan juga nih bos kayaknya Buat naik kelas lah Makanya gak peanut butter sandwich gitu ya Gua sikat aja deh Biarpun bersentuhan dengan pornografi Kemudian gak lama setelah dia mengerjakan proyek itu Dia keciduk sama polisi cuy Karena melanggar hukum kecabulan Cabul cabul Padahal dianya gak cabul Dia tuh cuma ngerjain proyek Yang ngisi audio suara-suara orang cabul aja ya sebetulnya Dan ternyata semua adalah jebakan Disini gua gak tau siapa yang ngejebak Mungkin orang yang punya studio rekaman kali ya Kayak ngerasa Ini Annabelle nih ya Melissa Gembell Orang yang punya studio rekaman tuh kayak Si anjing nih si Zappa nih tinggal disini Bayar kagak bersih-bersih kagak Ya kan Tidur mulu Gua jebak aja dah Mungkin ya gua gak tau ya Dan di persidangan Hakim Yang ngedenger Audio rekaman itu Malah ketawa cuy Jadi dia Mungkin Misalnya gua Hakim nih Di depan gua Frank Zappa Terus Si Hakim kan ngedengerin Rekaman audionya Itu ada suara orang Mendesa-mendesah gitu ya Orang kayak lagi Gitu lah pokoknya ya Tapi itu suaranya Frank Zappa Sama temennya Ketai Ya pokoknya meskipun lucu Kasusnya Tetap aja Frank Zappa Dijatuhi hukuman 10 hari penjara Nah kejadian inilah Artinya kejadian ketika dia di penjara inilah Yang akhirnya memicu dia Untuk kayak Wah gua harus jadi seseorang nih Gua kutip dari Grunge Kejadian saat Frank Zappa menjalani Masa hukuman di dalam penjara Itu menjadi Pengalaman terburuk sepanjang hidupnya Zappa Lu bayangin nih ya Katanya si Zappa nih Waktu dia di penjara Menurutnya penjara itu adalah Art yang kecoa Sarang kecoa Udah gitu dia dimasukin ke dalam satu ruangan Yang jumlah orangnya tuh Kurang lebih 40 Kemudian suhu ruangannya Mungkin bisa menjadi 100 degeri ya 100 degeri tuh berapa sih Kurang lebih Iya pokoknya panas lah Di dalam suhu ruangan itu Sehingga Frank Zappa Bertekad Ketika dia bebas nanti Gua harus menjadi orang yang sukses Gua kutip dari Biogravi Setelah keluar dari hotel rodeo itu Zappa akhirnya bergabung Kedalam sebuah band Yang dimana band ini dinamakan Namanya tuh adalah The Mother of Invention Genre musik mereka tuh unik ya Kebanyakan liriknya tuh berisi Satiran tentang orang-orang yang munafik Dan juga orang-orang yang berpikiran dangkal Tapi nampaknya perjalanan The Mother of Invention ini Nggak mulus Sampai suatu ketika Dia ketemu Orang yang bernama Herb Cohen Nah nama tempat manggung Mereka ini adalah Sebuah bar ya Namanya itu adalah Whiskey A Go Go Dan ternyata Cohen ini adalah Orang yang menerbitkan pula Musisi seperti Alice Cooper Dan juga Pete Seeger Kemudian ada Lenny Bruce Debut album pertama The Mother of Invention ini Judulnya adalah Freak Out Saat itu album Freak Out Atau musik-musik di dalam album Freak Out Menjadi sesuatu yang baru Untuk orang-orang di masa itu Karena musiknya yang inovatif Dan juga unik Juga liriknya lumayan tajam To the point Setelah Freak Out Lalu album keduanya itu Judulnya Absolutely Free Nah setelah album kedua ini Akhirnya The Mother of Invention Dan Frank Zappa Menjadi terkenal Tapi ada fun fact disini Ada fakta lucu Ada fakta unik Gue kutip dari Grunge Ternyata si Frank Zappa ini Ngira kalau orang-orang Yang datang ke konser The Mother of Invention ini Itu mereka nggak ngerti Sama musiknya Tapi Faktanya Itu adalah sebaliknya Orang-orang yang nonton The Mother of Invention Justru ngerti banget Sama musiknya Dan juga suka banget Sama konsep musik mereka So untuk para musisi Kalian jangan pernah Meng-underestimate Orang-orang yang nonton Konser kalian ya Terkadang Mereka lebih tahu Tentang kehidupan kalian Karena Mereka pasti menggali Sangat dalam Tentang kehidupan kalian Termasuk musik Itu Oke lanjut Zappa kan udah terkenal Ceritanya nih Dan akhirnya The Mother of Invention ini Sering melakukan tour Tour antar kabupaten Ya Nggak nggak bercanda Pokoknya mereka Sering melakukan tour Dan Di tahun 1971 The Mother of Invention ini Melakukan tour Eropa Dan waktu mereka Manggung di Swiss Selama Masa pertunjukan Seseorang di antara Kerumunan Penonton Menembakan Apa ya istilahnya ya Flare fire cuy Bukan flare fire Tembakan flare Nggak maksudnya fair fire tuh Tembakan suar Tembakan suar Nah Akibat dari tembakan suar itu Adalah kebakaran men Di panggung Nah Kebakaran di panggung ini Mengakibatkan Seluruh instrumen band Itu habis terbakar Dan kejadian itu Menginspirasi band Di Parpel Untuk bikin lagu Yang berjudul Smoke On the water Nih yang sering main gitar hero nih Hero nya yang tengkorak Lanjut Sekitar seminggu kemudian Abis Insiden Swiss The Mother of Invention Tampil di Rainbow Theater Di London Nah saat itu Ada seorang fans Yang namanya Trevor Howell Usianya baru 24 tahun Doi bener-bener Mabuk Saat itu cuy Dan selidik punya selidik Nih ya Ini nih Tim jalur musik Nih yang ngulik nih cuy Jago dah pokoknya Jalur musik mah Kalau ngulik-ngulik Sumpah Ngulik-ngulik sama ngilik-ngilik Ya Rupanya Ceweknya si Trevor Howell ini Naksir sama Frank Zappa Jadi si Howell Dalam keadaan mabuk Naik ke atas panggung Terus ngedorong Frank Zappa Cuy dari atas panggung Sampai dia jatuh Kurang lebih Ketinggiannya 15 kaki lah Kaki semut Tapi begini Nggak nggak Gue nggak tau 15 kaki ukuran beneran ya Nah kejadian tersebut Mengakibatkan Waktu itu Si Frank Zappa Jadi pincang Kemudian Sampai Akhir hidupnya Frank Zappa Akhirnya punya Sakit pinggang Iya Lower back pain Terus Karena kejarin itu pula Suara Frank Zappa Jadi lebih rendah Dibandingkan sebelumnya Gokil Ngeri juga ya Kalau terkenal ya Udah ganteng Jago main gitar Otaknya jenius Bikin musik Ya pasti cewek-cewek Banyak yang suka lah ya Tapi Jaman dahulu C Jaman dahulu Kayaknya keamanan di atas panggung Harus ditingkatkan deh Ini untuk para promotor-promotor ya Kalau bikin Ya udah cukup ngelur nyidurnya Lanjut 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 Nah di awal-awal ini Sebenernya Genre musiknya The Mothers of Invention itu Adalah Rock Tapi lama-kelamaan Kemudian si Zappa tuh merasa Kayaknya gue nggak cocok deh cu Di dunia rock Kenapa emang Zappa Banyak narkobanya Gue nggak sanggup Gue nggak kuat Dan akhirnya Zappa memutuskan Untuk kayak ngajak temen-temen bandnya Udah lah kita sedikit Jesse aja cuy Mainnya cuy Nggak usah Itu kita ke dunia rock and roll Nggak usah Dan karena ide cemerlangnya itulah Akhirnya di dekaden 70-an Menjadi naik Sebagai pemimpin band Yang paling berprestasi Oke Sekarang gue akan jelasin sedikit Tentang Bagaimana Si Frank Zappa ini Ketika dia jadi bapak rumah tangga Dan juga suami di rumahnya Menurut gue aneh sih Nih orang ya Nih gue kutip dari Grunge Jadi setelah bercerai dari istri pertamanya Kemudian Zappa menikah lagi Dengan seorang Laki-laki Nggak Dengan seorang perempuan Yang bernama Gail Dan dari pernikahannya Mereka berdua dikaruniai Empat orang anak Empat Sorry ini malah empat Empat orang anak Si Zappa ini pernah bilang Kalau dia tuh alergi cuy Sama orang-orang normal gitu ya Kayaknya dia kan abnormal nih ya Dan dia pernah bilang gini Yang artinya kurang lebih begini Semakin membosankan di seorang anak Orang tuanya akan semakin menerima sanjungan Ketika si orang tua ini memamerkan anak-anaknya ke orang-orang lain Karena menurut si orang tua ini Mereka punya makhluk yang jinak Yang disebut anak Kemudian karena pemikiran itulah Akhirnya sih Kayak si V Frank Zappa dan Gail tuh Kayak memutuskan Eh kita kalau punya anak nih harus unik ya Akhirnya mereka berdua Eh ngasih nama ke anak-anak mereka nih unik-unik cuy Menurut gue Anak pertama namanya adalah Moon Unit Ini kalau di bahasa Indonesian jadi unit bulan Kemudian anak kedua laki-laki bernama Duizil Anak ketiga juga laki-laki namanya Ahmed Yang keempat cewek juga namanya Diva Weh keren ya Diva ya Mungkin pada saat itu kayak nama Diva tuh aneh kali ya Masih gue kutip dari Grunge Anak ketiganya nih si Ahmed Di dalam sebuah wawancara bersama Guardian Dia bilang kata-kata pertama yang bisa gue ucapkan ketika gue kecil Adalah fuck you Bagus banget nih kata-katanya buat anak kecil ya Kemudian anak-anaknya Zappa juga diizinkan untuk mengutuk Dan juga memanggil orang tuanya tuh dengan nama Kayak hi Frank Hi Gail How are you? Ya gitu cuy Nah akhirnya karena kebebasan atau keega literan Frank Zappa Terhadap anak-anaknya Ini membuat anak-anak lain tuh cemburu kayak Gila Ahmed Lu enak banget sih Bebas banget sih Lu bisa ngomong apa aja di rumah lu Lu manggil orang tua lu pake nama Gue iri cuy Gitu keadaannya pada masa itu Tapi Tinggal bersama Zappa Satu atap Berarti Anak-anaknya dan istrinya Itu harus ngikutin aturannya Zappa Ya Zappa ini adalah Manusia nocturnal ya Artinya dia hidupnya tuh di malam hari Jadi si Ahmed pernah bilang Kalo gila men Gue ngikutin bokap gue ya Ketika makan malam Dinner kita makan pancake Terus ketika breakfast Makan pagi Kita malah makan berat Jadi ini dunia terbalik cuy Kayak judul sinetron RCTI Terus pernah suatu ketika Frank Zappa ini Mengizinkan Groupies Groupies ini adalah Perempuan-perempuan Yang apa ya Yang Yang rela gitu ya Yang rela untuk nemenin Rockstar sih Kebanyakan gitu ya Nah jadi si Kurang lebih begitu Definisinya Jadi si Zappa ini Mengizinkan Ada beberapa groupies Untuk pindah ke Basement rumahnya dia Nah terus Mau gak mau kan Anak-anaknya Anak-anaknya Zappa ini Dan istrinya harus ngikutin Gitu kan Harus tunduk gitu Terus kemudian Si Zappa ini kan Gak terlalu suka nyetir Jadi dia tuh nih ya Setiap pulang latihan Malem-malem nih Latihan musik gitu ya Atau latihan band Dia tuh pasti Nyuruh si Gail Dan si Gail Mau gak mau Bangunin anak-anaknya Kalo lagi tidur gitu ya Eh bangun-bangun Temenin mamah yu Jemput papa Gitu cuy Kan gila ya nih Orang yang Frank Zappa ya Dibalik ke jenisiannya Dia mempunyai tingkah Atau pola hidup yang aneh Menurut gue Gimana menurut kalian Komen di bawah Ya itu tadi kurang lebih Kehidupan dia Di rumah Sebagai bapak rumah tangga Gitu ya Dan juga sebagai ayah Sekarang kita balik lagi ke musik Jadi Zappa ini Trademarknya adalah Dia suka menciptakan musik Dengan lirik-lirik Yang kata-katanya tuh kotor Kata-katanya tuh provokatif Gitu ya bahkan Komentar-komentar masyarakat pun Sering banget dimasukin Kedalam lirik lagunya Contohnya adalah Di lagu dia yang judulnya Bobby Brown Jadi lagu ini tuh menceritakan Tentang seorang laki-laki Yang populer Yang pada saat itu Dia memiliki kesempatan Atau dia mulai memikirkan Untuk memperkosa Seorang cheerleader Yang kemudian Pada akhirnya Dia dikebiri Oleh seorang lesbian Yang kemudian Setelah dikebiri itu Dia akhirnya menjadi Seorang homoseksual tertutup Yang kemudian Pada akhirnya Dia menyatakan Atau mendeklarasikan dirinya Sebagai American dream Atau mimpinya Orang-orang Amerika Nih gua nih Jadi kayak gua Gitu cuy Ini sebenernya satir aja Liriknya Coba ya Tayangin ya Lagunya ya Kalau bisa ya Nah bagi Zappa Batasan antara Lirik yang bisa diterima Dan juga lirik yang cabul Itu cuma hayalan cuy Menurut dia Ini cuma imaginary border cuy Jadi dia sering banget Ngerewatin batasan-batasan itu Tapi Kebebasan untuk melewati Batasan itu Akhirnya harus terhenti Ketika di tahun 80-an Seorang perempuan bernama Tipper Gore Menyatakan perang terhadap industri musik Sebagai kepala pusat Sumber daya musik orang tua Yang berpengaruh juga Di dunia politik Gore ini mendorong sistem Pelabelan yang ketat Artinya Kalau ada musik tuh Harus di Di apa ya Artinya harus dikaji dulu Jangan sampai ada musik-musik yang Ofensif itu Terdengar oleh masyarakat Karena itu gak bagus untuk Anak-anak Menurut si Tipper Gore Kemudian akhirnya Mereka mengadakan Kongres jejak pendapat Gitu ya Antara pihak Tipper Gore Dan juga pihak Para musisi Disini Zappa tuh berargumen Bahwa kampanye sensor Dari PMRC ini Merusak Amandemen pertama Bahkan Zappa tuh bilang Dia menganalogikan Usaha si PMRC ini Itu sebagai Kalau lu mengobatin Ketombe Tapi lu malah Menggal kepala cuy Bukan Bukan ngobatin Ketombenya Lu langsung aja Menggal kepalanya Mati dong orangnya Dan Zappa juga pernah bilang Membeli album Dari seorang artis Bukan berarti Ketika sudah membeli Lu tuh mendapatkan Hak Kayak Dapet ciuman Dari kaki sampai kepala Gitu ya Dari si sang artis Dan Zappa bilang Orang yang menulis Hukum yang jelek Itu lebih buruk Daripada orang Yang merayakan Seksualitas Dijadikan ke dalam lirik Disini gue setuju Sama si Frank Zappa Dan gue setuju juga Langkah keras dia Dan komentar keras dia Terhadap Censorship ini Dan mungkin Kondisi negaranya Pada waktu itu Emang hukumnya Pada jelek-jelek Jadi Karena Kejujuran Frank Zappa inilah Akhirnya orang-orang pun Jadi semakin banyak juga Yang ngefans sama dia Nah sama seperti musiknya Jadi kepribadian Frank Zappa ini Juga kan unik ya Bahkan banyak Orang-orang di bekas negara Soviet tuh Sungguh mengagumi Karyakaranya Frank Zappa Di tahun 1995 Negara Lituania itu Mendirikan Patung Frank Zappa cuy Sebagai bentuk penghormatan Terhadap Frank Zappa Dan untuk warga Ceko Mereka juga sangat cinta Terhadap Frank Zappa cuy Bahkan Frank Zappa tuh Sempet jadi Duta besar Ceko Seperti yang dijelaskan Di Radio Praha Ini gue kutip dari Grunge Ketika Republik Ceko Masih dikuasai Komunis Pihak pemerintah tuh Melarang musik Zappa Masuk di negara mereka Tapi Ya namanya juga Pastilah Kalo kayak gitu Ketika lo dibatasin Adalah orang-orang Yang jadi pembangkang ya Nah si pembangkang ini Akhirnya menyelundupkan tuh Karya-karyanya Zappa Musik-musiknya Zappa Di Ceko Dan lirik-liriknya Zappa kan Sarat banget Akan politik Dan To the point Gitu ya Dan nama Zappa Akhirnya dengan cepat Menjadi identik Dengan kebebasan politik Dan intelektual Dan pada tahun 90 Presiden Ceko Pak Lakhavel Menyebut Zappa Sebagai salah satu Dewa bawah tanah Ceko Dan dia pun pernah Menjamu Frank Zappa Di Praha Dan kemudian Mengangkatnya Sebagai duta besar Ceko Khusus untuk perdagangan barat Gokil Frank Zappa cuy Nah Frank Zappa ini Sering dikenal sebagai Sosok Musisi rock Yang luar biasa Tapi sebetulnya Ada seorang penulis Biografi yang bernama Barry Miles Dia bilang Zappa itu memulai hidupnya Dengan menulis musik klasik Dia tuh baru mulai Menulis musik rock Ketika usia dia 21 tahun Dan ini menunjukkan Betapa jeniusnya Si Frank Zappa cuy Karena nanti berkaitan dengan Di akhir hayatnya Frank Zappa Balik lagi Nulis karya musik klasik Gila cuy Menurut gue Dan di tahun 1990 Frank Zappa Didiagnosis Mengidap penyakit Kanker prostat Saat kondisi Zappa Memburuk Dia berkeinginan Di sisa waktunya tuh Dia akan Mengabdi Untuk membuat Karya musik klasik Dan pada tahun 1993 Dia merilis Album musik klasik Yang berjudul The Yellow Shark Yang oleh musisi terkenal Yang bernama Tom Wade Ini sangat dipuji Karya cuy Thomas ini bilang The Yellow Shark Itu Kayak akan warna Dan juga ini Karya ini Menunjukkan dengan Sangat jelas Kalau Frank Zappa ini Adalah orang yang Bener-bener gila Di dalam bermusik Beberapa minggu setelah The Yellow Shark Rilis Frank Zappa Frank Zappa meninggal dunia Dan pada tahun 1995 Frank Zappa Dilantik menjadi Salah satu musisi Yang masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame Dan di tahun 1997 Almarhum Frank Zappa Almarhum Frank Zappa Dianugrahi Grammy Lifetime Achievement Award Ya sungguh pencapaian Yang luar biasa Ya Dari seorang musisi Yang bernama Frank Zappa Jadi Disini Kita bisa liat Frank Zappa ini Gue gak tau ya Kalian tuh banyak yang tau Atau enggak tentang dia Jadi Dia ini adalah Musisi Yang jenius pada masanya Mungkin kalo sekarang tuh Dia kayak Jason Ranti cuy Asli Mirip Sumpah Kayak Jason Ranti Persis Lu bisa cek Dia manggung gimana Gitu ya Orangnya menurut gue Ifrik Aneh Misterius gitu ya Tapi main gitarnya jago Bikin nada-nadanya Jago banget Dan juga dia Karena kejujurannya Di dalam berkarya Dia tuh kayak gak peduli Ah gue gak peduli Karya gue mau laku Atau enggak gitu ya Yang penting gue berkarya Tulus Karya dia jujur Sampai akhirnya Orang-orang pun Suka sama karya-karya dia Kemudian Akhirnya Dia memutuskan untuk Bikin label rekaman sendiri Karena dia gak suka sama Orang label-label Rekaman yang lain Gitu yang duit banget Tapi tetep Pro-contra ya Di dalam hidup ya Namanya juga manusia Ya ada sisi negatif Dan ada sisi positif Kita ambil sisi positifnya aja lah ya Balik lagi Berkat kejeniusannya Di dalam bermusik Orang-orang tuh Kagum banget Bahkan dia Dilantik Seperti yang gue bilang Dia dilantik jadi Musisi rock and roll Halo fam Dan juga dia mendapatkan Penghargaan Grammy Lifetime Achievement Award Salut buat Frank Zappa Ya itu dia konten gue kali ini Menurut kalian Gue pengen tau Komentar kalian tentang Frank Zappa ini Gimana sih Cuy Terus kira-kira Kalau ada informasi yang Gue tidak sampaikan Kalian bisa sampaikan Di kolom komentar Oke Sampai jumpa di Konten biografi berikutnya Yang tentunya gak Akan kalah menarik Dari Frank Zappa See you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax